Saat ini saya berada di Mapores Lungagung dan ini adalah para tersangka kasus narkoba yang ada di Pores Lungagung. Di bawah Satres Lungagung, totalnya ada 15 orang. Ini adalah para tersangka kasus narkoba dalam rentang Januari sampai Februari 2023. Bahwa pada saat ini kami dari Satres Narkoba Pores Lungagung akan melaksanakan pres liris terkait dengan ungkap kasus selama 2 bulan, yaitu bulan Januari hingga bulan Februari tahun 2023. Bahwa selama 2 bulan ini, rekan-rekan, kami telah melakukan ungkap kasus sebanyak 20 kasus dari para jaringan ataupun pelaku peredaran narkoba di wilayah Telungagung. Yang mana dari 20 kasus tersebut, diantaranya 10 yaitu kasus narkotika, kemudian yang 8 yaitu kasus okrebaya ataupun pil double L, kemudian yang 2 yaitu kasus miras. Dari 20 kasus tersebut, kami melakukan penahanan terhadap pelaku berjumlah yaitu 22 tersangka diantaranya, yang 21 laki-laki, yang 1 perempuan. Kemudian, barang bukti dari hasil ungkap kasus dari 20 LP tersebut, diantaranya yaitu narkotika kurang lebih ada 121,90 gram jenis sabu, kemudian 4,27 gram gajah. Sedangkan psikotropika diantaranya yaitu 55 butir pil abrasolam, dan 30 butir pil jenis trihek penit, dan 1 butir pil diasepam. Sementara dari okrebaya jenis pil double L, sebanyak 44.475 butir pil double L. Sedangkan miras, dari 2 kasus tersebut, kita telah menyita 1 galon miras jenis arak, dan 27 botol miras jenis arak Bali. Sedangkan untuk barang bukti lainnya, seperti biasa yang dilakukan atau yang digunakan oleh para tersangka, khususnya narkotika, yaitu 16 buah pipet kaca, 1 buah timbangan, 20 buah handphone, 9 buah alat hisap yaitu bom, kemudian 3 sepeda motor, dan uang tunai sebesar Rp1.810.000. Ada pun diantara 22 tersangka, dekat-dekat, disini yang menjadi rejribis yaitu ada 3 tersangka, sementara TKP, dari bulan per bulan didominasi dari para pelaku yang sudah kita ungkap, yaitu dari wilayah Kedung Baru. Kemudian yang kedua, didominasi oleh dari wilayah Sumbergempol, dan yang ketiga yaitu dari wilayah Kota Teruangku sendiri. Sementara dari 22 tersangka, yang sebagai para pelaku peredaran narkoba, sedangkan narkotika kita jenis yaitu pasal 114 dan pasal 112, undang-undang nomor 35 tahun 2009, tentang narkotika. Sementara dari oper bayah, yaitu kita jelaskan pasal 62, undang-undang nomor 5 tahun 1997, tentang muskotropika. Dan pasal 197, serta 196, undang-undang nomor 36 tahun 2009, tentang kesehatan bagi para peredaran oper bayah ataupun BLL. Sementara untuk miras, rekan-rekan semuanya, yaitu kita menjelaskan pasal 62, ayat 1, dan pasal 8, undang-undang RI nomor 8 tahun 1999, tentang perlindungan konsumen. Sementara rekan-rekan, dari pasal per pasal yang kami terapkan kepada para pelaku peredaran narkoba yang telah kami tangkap, itu sebagai ancaman hukuman, yaitu pelaku narkotika dengan pasal 114 atau 112, ancaman hukuman. 114, yaitu hukuman singkat 6 tahun, hukuman maksimal 20 tahun. Sementara 112, hukuman singkat 4 tahun, hukuman maksimal 15 tahun. Sementara untuk resiko tropika, yaitu ancaman hukumannya, 6 tahun. Sedangkan untuk oper bayah, atau BLL, ancaman hukumannya 5 tahun. Sedangkan untuk miras, sesuai dengan pasal dan undang-undang yang diterapkan, ancaman hukumannya 5 tahun. Saya kira itu, dekan-dekan media, yang bisa kita sampaikan dalam kesempatan presis pada pagi hari ini, dengan harapan besar, kami sudah komit bahwa bentuk apapun pelaku narkoba yang ada presi narkotika sudah menjadi prioritas kami untuk kita lakukan suatu ungkapan, ataupun kita menganisir terkait dengan para jaringan narkoba yang ada di luar-luar. Terima kasih. Terima kasih.